Halo selamat sore, ketemu lagi dengan saya Iva, kali ini saya mau membahas mengenai proses selanjutnya ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran ke jenjang PhD. Biasanya apa sih yang dinanti setelah proses submit itu dilakukan. Selanjutnya akan ada proses interview yang dilakukan oleh calon supervisor. Nah, interview ini seperti apa dan isinya bagaimana? Sebetulnya tidak ada standar khusus dari interview ini. Apa isinya? Tidak diketahui. Hanya biasanya memang meliputi dari penelitiannya itu sendiri. Jadi proses interview ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mendiskusikan penelitiannya teman-teman bersama calon supervisor. Selain itu, apa sih yang biasanya dilihat dari proses interview ini? Teman-teman bisa memperkenalkan sedikit banyak tentang background daripada teman-teman. Dari proses interview ini juga nanti akan ditanyakan mengenai apa yang akan dilakukan ketika proses penelitian ini selesai. Lalu bagaimana cara pembiayaan dari penelitian ini? Dan juga akan ditanyakan hal-hal yang berhubungan semuanya dengan risetnya. Jadi yang harus diingat oleh teman-teman dalam proses interview ini adalah proses ini menentukan teman-teman untuk diterima atau tidaknya di universitas ini. Persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin penelitiannya, prosesnya kelak seperti apa, hal yang harus diperhatikan, bahan-bahan dan yang lainnya, sehingga proses interview ini berjalan dengan lancar. Jika teman-teman ingin berkonsentrasi lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan studinya, silakan kontak kami. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!